Intro Lagi dan lagi, berita tentang masa depan Cristiano Ronaldo menjadi topik panas. Hal itu terkait soal isu ketertanikan Bayern München untuk memboyong CR7 ke Jerman. Meski pada akhirnya, kabar tersebut terbantahkan melalui unggahan Instagram Fabrizio Romano. Akan tetapi bukan haters namanya, bila tak mencari, cari peluang masalah. Kini mereka semua mengatakan, bila alasan Ronaldo ingin hengkang adalah karena tidak betah dengan situasi transfer MU yang lambat. Hal yang kemudian membuat para legenda MU membantah itu semua dan membela Ronaldo. Lantas bagaimanakah situasi sebenarnya? Nama Cristiano Ronaldo tampaknya memang menjadi sasaran termudah bagi para haters gabut yang ingin mencari panggung. Ya, meskipun CR7 dikabarkan mulai risau dengan situasi transfer MU yang masih kalem-kalem aja, namun bukan berarti sang mega bintang akan pergi begitu saja. Ya, seperti yang telah Ronaldo sampaikan dalam video saat Ten Hag resmi ditunjuk jadi pelatih, di mana ketika itu ia mengatakan akan bertahan dan berusaha membantu Ten Hag. Terlebih, Ronaldo sendiri pasti sudah berbicara dengan Ten Hag tentang proyek yang tengah direncanakan pelatih asal belada itu. Maka mengatakan, bila Ronaldo kabur dan meninggalkan MU di saat kondisi miris seperti ini kok rasanya kejam sekali. Hal itu pula yang membuat para legenda MU merasa harus angkat bicara. Sebab isu kepina Ronaldo ini sudah terjadi jauh-jauh hari saat MU tengah dalam puncak kebapukannya musim lalu. Yang pertama ada Roy Kidd, mantan kapten setan merah itu meyakini. Bila Ronaldo akan bertahan di MU musim depan, apabila Ten Hag bisa mendapatkan pemain yang sesuai. Saya berpikir dengan gol yang ia ciptakan, performanya itu menjamin posisinya di klub. Tapi Manchester United harus membuat pemain lain membantu dia. Jika pencetak gol terbanyak orang yang anda andalkan adalah yang berusia 37 tahun lalu, tentu saja itu tidak bagus. Tapi saya tentu saja akan bertahan kepada Ronaldo. Kemudian ada Rio Ferdinand yang juga berharap bila pemain 37 tahun itu akan bertahan di Old Trafford. Sejujurnya, saya tidak bisa melihat dia pergi. Tentu dia mau bersaing, dia memiliki hasrat memenangkan berbagai trofi. Dia sudah terbiasa melakukan itu, dia sudah biasa memenangkan gelar. Saya tidak tahu apa yang akan dia pikirkan ketika dia tidak mendengar musik Liga Champion pada malam Eropa. Lebih lanjut ada Gary Neville, yang pernah juga menjelaskan bila pemain seperti Ronaldo dan De Gea sejatinya tak layak bermain dengan para pemain MU yang bapukai setengah mati saat ini. Tidak seorang pun dari mereka, selain David De Gea dan Cristiano Ronaldo, dapat mengeluh tentang apa yang akan terjadi pada mereka musim panas nanti. Dan yang terakhir tentu saja ada Patrice Evra, yang membelah habis-habisan sahabatnya itu dari serbuan haters. Dia 37 tahun, bahkan di usia 40 tahun dia akan tetap mencetak gol. Dia ada di sini untuk itu, dan itu yang diinginkan orang-orang darinya. Ia mencetak 18 gol, di mana posisi MU jika Cristiano tidak ada dalam squad? Itulah sebabnya orang-orang bicara tentang dirinya. Menurut saya, orang-orang itu tidak berdamai dengan dirinya sendiri atau hanya iri. Tempatkan satu pemain terbaik mereka, misalnya Mohamed Salah di MU, dia akan kesulitan seperti pemain lainnya. Hmm, apa yang dikatakan para legenda MU itu sendiri sepertinya sudah cukup membuat haters terdiam. Sebab Ronaldo bukanlah orang yang suka drama-drama, apalagi pakai acara nangis-nangis. Karena bagi Ronaldo, ia harus terus bermain di level tertinggi, sampai tubuhnya benar-benar tak sanggup berlari. So, gimana? Apakah Ronaldo harus pergi dari MU demi reputasinya atau tetap memenuhi janjinya bila ia akan membantu Ten Hag membangun ulang setan merah?